Masih ingatkah anda dengan video penganiayaan pelatih renang perempuan yang viral beberapa saat lalu? Kini pelakunya yang sama-sama pelatih renang telah ditalakon sebagai tersangka. Motifnya gara-gara berebut tempat berlatih renang. Beda saat menghadapi pelatih renang wanita dalam video yang viral beberapa saat lalu. Jai Mas, Simari-Mari tak berkutik saat digiring usai menjalani pemeriksaan di Polres Asahan. Berbekal bukti rekaman video amatir dan CCTV, pelatih renang itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga penganiayaan dipicu hal sepilih hanya gara-gara berebut tempat berlatih renang. Mengakui terbakar emosi semata, pelaku pun menyesali perbuatannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Aslah di Serigar. Dan ini bukan mau saya, ini adalah... Kecilakan. Emosi sesahat. Saya minta maaf. Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, seorang pelatih renang wanita sampai jatuh tersungkur ke dalam kolam usai menjadi sasaran tendangan. Tersangka kini terancam hukuman dua tahun penjara. Tuti Alawiyalubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara.